Pasti sudah tidak asing lagi nih dengan dua wajah rupawan dari dunia sepak bola Yups, mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Dua pesepak bola dengan bayaran tertinggi versi Forbes 2020 Lionel Messi menduduki posisi pertama dengan pendapatan 126 milion USD per tahun Atau setara dengan 1,8 triliun rupiah per tahun Tepat setelahnya adalah Cristiano Ronaldo Dengan pendapatan 117 milion USD per tahun Atau setara dengan 1,7 triliun rupiah per tahun Ternyata uang segitu juga bisa buat investasi 30 megawatt panas bumi loh Atau setara dengan 18 sumur panas bumi Hah? Gimana bisa? Dalam pengembangan panas bumi terdapat beberapa tahapan pengembangan Preliminary Survey, Exploration Survey, Exploration Test Drilling, Project Review and Visibility, Field Development, Power Plant Construction, Gathering System and Transmission, dan Startup and Commissioning Masing-masing tahapan, pengembangan memerlukan investasi sebagai berikut Dalam pengusahaan panas bumi Investasi yang dikeluarkan berkisar antara 2,8 hingga 5,5 milion USD per megawatt Di Indonesia sendiri, investasi panas bumi berada pada 4 milion USD per megawatt Wah, udah harga pas tuh, gak bisa ditawar-tawar lagi Harga tersebut bisa saja berbeda antara satu lapangan dengan lapangan yang lain Mengingat harga dalam pengusahaan panas bumi bersifat site-spesifik Atau bergantung pada seberapa menantang medan yang dihadapi Dengan kata lain, di lapangan yang lebih menantang, mungkin aja investasi yang dialokasikan jauh lebih tinggi Hmm, sebagian besar biayanya diinvestasikan kemana ya? Jika dilihat lebih detail, biaya terbesar diinvestasikan pada tahap development drilling dan power plant construction Biaya development drilling dapat menghabiskan 35% dari total investasi di panas bumi Sedangkan biaya konstruksi power plant dapat menghabiskan 48% dari total investasi Biaya development drilling berkisar antara 4 sampai 8 milion USD per sumur Dengan most likely 7 milion USD per sumur Untuk power plant, biaya yang dikeluarkan sekitar 1,3 hingga 1,9 milion USD per megawatt Wah, dana tersebut jatuhnya mahal gak sih? Berinvestasi di panas bumi itu manis-manis asem kayak nano-nano Salah satu tantangan yang membuat pengembang harus muter otak adalah faktor resiko Dari pencarian sumber energi di bawah bumi yang tidak bisa dilihat kasat mata alias high uncertainty Ditambah, pengembang harus mengucurkan dana jutaan USD untuk pengemboran sumur pengembangan Sebelum tahu resourcenya cukup atau enggak untuk balik modal Banyak pengembang harus gulung tikar karena masalah oversizing Dimana resourcenya ditemukan tidak memenuhi ekspektasi pembangkitan pengembang Sehingga ya gak balik modal deh Terus uangnya kemana? Ya raib Karena resiko yang tinggi tersebutlah diperlukan perhitungan yang matang dari segala aspek Baik engineering, finansial maupun teknologi untuk meminimalisir resiko Pemerintah pun memberikan dukungan untuk meminimalisir resiko tersebut Salah satunya adalah mekanisme Geothermal Drilling Fund Dimana pemerintah menanggung biaya eksplorasi panas bumi sehingga tidak terlalu memberatkan pengembang Nah, kita udah tahu nih Kalau investasi panas bumi bisa dibilang memang memiliki resiko yang tinggi Dan juga membutuhkan dana awal yang tidak sedikit Terus, apa berarti harga listrik yang dihasilkan oleh panas bumi mahal? Ternyata tidak loh Hah? Kok bisa? Hmm, penasaran? Tonton terus videonya di Jiwa Learning Peel your mind in 5 minutes Ikuti terus update Darai 5 di website dan sosial media kita Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!